Lebih dari 3.000 surat suara ditemukan dalam keadaan rusak oleh petugas saat penyortiran. Kerusakan terjadi akibat warna yang tidak merata, sobek, hingga lubang dalam kolom pencoblosan. Ratusan lembar surat suara rusak ditemukan KPU Jakarta Barat saat melakukan tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Kerusakan diantaranya terjadi dari hasil cetak warna tidak merata, noda, sobek, serta lubang pada kolom nomor urut dan kolom nama. Nantinya surat suara rusak akan kembali disortir untuk memastikan apakah masih bisa digunakan atau tidak. Jadi sortir itu adalah kita membuka surat suara, lalu kita lihat apakah ada jenis kerusakan atau cacat, apakah bisa ditolerir, digunakan kembali atau tidak bisa. Nah bagi yang bisa akan kita lipat, bagi yang tidak bisa akan kita sisikan. Per tiga hari kita akan suaktir ulang semua yang rusak untuk memastikan itu benar-benar rusak tidak bisa digunakan. Sementara itu sebanyak 3.743 lembar surat suara ditemukan rusak oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Jumlah ini masih bisa bertambah mengingat proses penyortiran dan pelipatan surat suara masih berlangsung. Surat suara dinyatakan rusak karena ada yang robek dan ada bekas tinta cetakan pada surat suara. Rencananya KPU Bangka, Belitung akan memusnahkan surat suara rusak dalam waktu dekat dan diganti dengan yang baru oleh pihak percetakan. Di lima jenis ya, saya tidak menyampaikan detailnya apa, semuanya ada 3.735 surat suara pada lima jenis surat suara yang bisa dikatakan rusak. Dan tentunya ketika rusak itu tidak dibenarkan, tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari. Nah, data ini nanti mungkin bisa bertambah karena saya dapat laporan dari Sekretariat kita, masih ada 2 atau 3 keupatan yang belum selesai melaksanakan surat suara tadi. Setelah mendapat pergantian surat suara, petugas akan kembali melakukan penyortiran dan pelipatan sebelum dikirimkan ke masing-masing wilayah pemilihan. Dari Jakarta dan Bangka Belitung, Nifta Hulgani, Haryanto, INews melaporkan.